guys ya di sini bisa dilihat bahwa ID kita tuh nggak ada nggak bisa dilihat sama orang lain ya guys lihat dari chatannya kita tuh nggak ada nggak bisa dilihat sama lain cuman kita doang yang bisa melihat ya guys ya kita tulis lagi izin gabung om gitu kan ya Oh mantep ya guys ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WhatsApp guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gua Johnny Widjaya di channelnya Hai yang benar Oke jadi video kali ini saya ingin membagi sedikit ilmu lagi atau sedikit tutorial lagi yaitu cara menghilangkan ID kita di busit jadi ID kita nanti tidak akan terlihat sama orang lain ya jadi silahkan ditonton aja videonya agar kalian mengerti dan agar kalian paham karena pilih itu sangat mudah Oke di sini kita tinggal back aja ya keluar kita akan back lagi ke garasi ya guys ya Oke guys disini belum lanjutkan laha baiknya dibantu untuk di like di komen di share dan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita Oke disini kita udah ada di garasinya kemudian disini kita akan menunjukkan bahwa ID kita itu masih tidak sama lain jadi kita akan masuk aja ke ke main bareng untuk membuktikan bahwa kita itu id-nya masih dilihat bisa dilihat kita masuk ke main balem kita klik Oke nah kita masuk ke server Asia nah di paling atas ada kompoi SAD sore kita masuk untuk aja karena enggak di password juga ya di sini kita klik Assalamualaikum oke jadi terus saat begini udah ada guys ya kita klik lagi untuk izin Om gitu ya salah lagi ya guys ya jadi disini udah ada ya tulisan asid kita masih terlihat jelas sama orang lain ID-nya assalamualaikum jadi kita akan menghilangkan ini jadi hanya kita yang melihatnya nanti jadi gimana caranya yuk kita tinggal back keluar kita back lagi oke nah disini bisa dilihat oleh temen-temen semuanya bahwa di sebelah pojok kiri atas itu ada tulisan untuk ID kita nah disitu kita tinggal klik aja yang gambar pensilnya yang gambar pensilnya Oke kita klik aja kita disini ada ketuk untuk menubah nama Anda kita klik nah disini kita hapus terlebih dahulu nah kemudian disini kita tinggal masukkan poin-poin atau kode kode-kode jadi kita akan memasukkan kode-kode nya dulu jadi kode-kode nya ini disimak boleh di screenshot boleh juga dihapalin gitu ya guys ya Nah disini kita tinggal masukkan kodenya itu buka kurung ya guys ya terus kemudian kita tulis huruf biasa dengan tulisan size atau ukuran nah disini kita kasih sama dengan oke buat ukurannya terserah temen-temen semuanya mau 20 mau 30 juga apa-apa kita pakai 20 aja kemudian kita tutup kurung disini baru kita buka kurung kembali terus disini kita kasih garis miring oke mohon maaf temen-temen jadi disini kita hapus terlebih dahulu ya kita lupa memberikan nama nah disini kita berikan nama dengan menggunakan huruf kapital aja ya kita klik ison nah baru kita tutup kurung buka kurung kembali sebentar oke sebentar sebentar agak ngelik-ngelik ya temen-temen nah disini baru kasih kita garis miring kemudian menggunakan tulisan lagi yaitu size dengan menggunakan huruf biasa yang terakhir kita tutup kurung nah kodenya seperti ini jika sudah kita klik selesai dan simpan nah ini caranya sangat berhasil temen-temen ini cara nama id-nya udah dirubah jadi untuk membuktikan itu gimana jadi kita gampang sekali kita masuk lagi aja ke main bareng ya kan kita klik bareng kita klik Oke kemudian kita masuk lagi ke servernya Asia Oke disini sedikit melambat ya temen-temen ya Oke guys jadi kita balik lagi garasi ini jadi mungkin harus berada di repress dulu kita keluar terus nanti kita masuk lagi ke aplikasi bus simulatornya kita klik Oke ditunggu sebentar ya rekan-rekan mohon maaf tadi ada sedikit gendala gitu guys ya Oke 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 jadi kita digerasi kembali dan disini kita langsung aja masuk ke main barang kita klik Oke kita tinggal masuk lagi ke server Asia nah disini kita tinggal masuk kita ini aja ya kita klik Oke kita akan mengetik disini bikin sih kelihatannya tulisannya Aajon gitu ya guys ya tapi sama file-nya tidak akan kelihatannya wah kita ditendang mungkin nih karena ini kita tidak ada guys ya Coba kita cari lagi aja yang room lain gitu ya guys ya Nah ini coba ya kita masuk ke sini ditendang lagi aja coba itu ya kan mohon maaf ya maafkan Mbak Im pokoknya isya kita cari lagi aja tanpa menyerai ya Oke sebentar 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 nah ini aja ya oke di sini tulisan Aajonnya masih ada kita langsung klik aja Assalamualaikum Nah guys ya di sini bisa dilihat bahwa ini kita tuh nggak ada nggak bisa dilihat orang lain ya guys lihat dari catannya kita tuh nggak ada nggak bisa ada sama lain cuman kita doang yang bisa melihat ya guys ya kita tulis lagi izin gabung em gitu kan ya Oh mantep ya guys ya jadi cara ini sangat support sangat berhasil sekali ya dan sangat mudah sekali caranya guys ya kita bisa ngerjain temen-temen kita gitu ya tapi mau cara ini jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya temen-temen ya digunakan untuk hal yang baik-baik saja gitu ya kan ya untuk iseng-isengan jangan belakang jangan ngerjain orang lain gitu ya guys ya hahaha kemudian kita tenang juga lah akhirnya guys ya Oke lah teman-teman semuanya karena emang cara ini sangat support saat berhasil sekali jadi bisa untuk dipraktekan bisa untuk dicoba untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa gitu kan ya dibantu dulu untuk di like di komen di share dan di subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan atau melalui notifikasi agar tidak ada ketinggalan video-video terbaru dari kita dan dukung juga channel kita yang lain ada HP blog disana yang membahas tentang wisata alam pedesaan dan kelas sejarah-kelas sejarah lainnya pokoknya mohon maaf sekali bila tutorialnya dan memberikan materinya itu masih banyak kekurangan pokoknya mohon maaf saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye